Kedeleh Maut Jilid 37 Sesungguhnya tindakan yang diambil gadis cantik berusia 20 tahunan ini merupakan suatu perbuatan yang kurang sopan, apalagi biarpun Ngo Chun Ki adalah Ketua Hoa San Pei yang masih baru bagaimanapun juga usianya masih terlalu muda, jadi tidak sopan bila ia bersikap semacam ini dihadapan Ketua Xiao Lin Pei serta Bui Lo Jin sekalian sebagai angkatan tua. Akibatnya semua perhatian segera dialihkan ke wajahnya. Dengan suara dalam fusian sang Jin segera menegur, Ngo Chiang Bun Jin, tidakkah kau merasa bahwa perbuatanmu ini sedikit kelewat batas ya? Aku pun tahu kalau perbuatanku sedikit kelewat batas, namun terpaksa aku mesti berbuat demikian, Omi Tohut, aku ingin mendengarkan penyelasan dari Ngo Chiang Bun Jin tapi Ngo Chun Ki segera menggeleng. Xiao Li tidak mempunyai penjelasan apa-apa, dengan wajah serius fusian sang Jin segera menegur, kalau tiada penjelasan berarti tindakanmu ini merupakan suatu perbuatan yang sengaja hendak melakukan pengacauan jelas ucapan tersebut sudah mengandung nada marah. Ngo Chun Ki sama sekali tidak menjadi panik, dengan sikap yang tetap santai dia berkata, biarpun Xiao Li tidak mempunyai penjelasan, tapi mempunyai bukti yang nyata di depan mata. Kalau begitu kami semua ingin melihat bukti yang nyata tersebut Ngo Chun Ki tertawa getir. Tapi bukti nyata yang Xiao Li maksudkan itu tak dapat ditunjukkan sekarang juga, lantas sampai kapan baru bisa diperlihatkan fusian sang Jin mulai tak senang hati. Sebelum Loh Sian Si menginginkan bukti tersebut, bolahkah Xiao Li mengajukan sebuah permintaan dulu fusian sang Jin manggut-manggut. Silahkan Gou Chiang Bun Jin utarakan harap Loh Sian Su memperketat penjagaan dan melakukan perondaan seketat mungkin, fusian sang Jin tak dapat menahan diri lagi. Dia segera tertawa, Gou Chiang Bun Jin terlalu khawatir, aku bukannya tidak tahu tentang hal ini. Masa penjagaan baru kumulai setelah Chiang Bun Jin sekalian berdatangan kemari kalau begitu Loh Sian Su telah melakukan penjagaan yang cukup ketat di sekitar tempat ini biarpun belum bisa dibilang burung terbang di angkasa pun susah lewat. Namun kami telah berusaha semaksimal mungkin, ketua partai kupu-kupu adalah seorang manusia laknat yang berhati licik dan banyak akal muslihatnya, perbuatan macam apapun mampu dialakukan, karena itu kita wajib berjaga. Jaga agar tidak sampai diterobosi olehnya, aku tahu, setelah berhenti sejenak kembali ujarnya dengan suara dalam, silahkan Gou Chiang Bun Jin kembali ke tempat duduknya semula, tapi Gou Chun Ki segera tertawa, maaf bila si Yau Li ingin bertanya sekali lagi, beranikah Loh Sian Su menjamin bahwa setiap orang yang berada dalam ruangan sekarang, sama sekali tiada mat-mat-mat pihak partai kupu-kupu yang turut menyelunduk masuk begitu perkataan tersebut diutarakan, kembali Fuxian Sang Jin dibikin tertegun. Tapi dengan cepat dia telah berkata sambil tertawa, Gou Chiang Bun Jin terlalu banyak curiga apakah di sekeliling kuil lengtian Sian Wan ini sudah dilakukan penjagaan istimewa kembali Gou Chun Ki bertanya dingin. Boleh dibilang amat ketat bagaikan besi baja bagus sekali serung Gou Chun Ki kegirangan, kalau begitu maaf kalau si Yau Li akan berbicara secara langsung, besar kemungkinan di antara para hadirin sekarang telah terdapat mat-mat dari kawan suasana menjadi amat gaduh setelah perkataan tersebut diutarakan, rasa tak tenteram pun menyelimuti perasaan setiap orang. Dengan kening berkerut Fuxian Sang Jin segera berseru, tanpa bukti yang nyata kita tak boleh sebarangan menuduh, ketahuilah, Si Yau Li bersedia untuk memikul tanggung jawab atas perkataanku barusan kata Gou Chun Ki dengan wajah serius, apabila mat-mat itu tak berhasil ditemukan, Si Yau Li pun bersedia menerima hukuman ketua Tai Kek Bun, Tsu Giok Long segera berseru sambil tertawa, siapa tahu mat-matanya justru Gou Chun Yang Bun Jin sendiri, sebab hanya dengan berbuat demikian orang baru menaruh kepercayaan kepada dirimu Gou Chun Ki tertawa dingin, seperti apa yang ku katakan tadi, pada akhirnya aku bisa menunjukkan bukti-bukti nyata dan menyuruh Mat-Metel, tersebut mengaku, namun Mat-Metel itu sangat tangguh. Oleh sebab itu sebelum rahasianya ku bongkar, kita harus mengadakan persiapan lebih dulu sebaik mungkin Fuxian Sang Jin, Bui Lo Jin, Hwesyo Daging Anjing maupun pelajar Rudin Ho Heng sekalian sama-sama tergerak hatinya setelah mendengar perkataan tersebut, Sorot Mat-Metel mereka mulai berputar ke sekeliling ruangan, namun tak dapat meyakinkan diri atas kebenaran dari ucapan Gou Chun Ki tersebut, tentu saja mereka pun tak bisa menebak siapakah Mat-Metel itu. Tentu saja orang yang paling mencurigakan di antara mereka yang hadir adalah ketiga orang ketua dari Partai Kun Lun, Tai Kek Bun serta Kyo Kiong Bun karena sebelum hari ini mereka tak pernah berkenalan dengan para jago yang hadir sekarang. Namun ketiga orang itu duduk dengan sikap tenang, sikap mereka pun tak berbeda seperti pendekar sejati golongan lurus. Fuxian Sang Jin segera berpikir sebentar, kemudian sahutnya, baiklah maka dia pun menurunkan perintah, kumpulkan semua jago dari pelbagai partai serta anak murid si Olimpai untuk mengepung sekeliling gedung ini, jangan biarkan seorang manusia pun keluar dari sini tak lama kemudian semua persiapan telah selesai diatur. Fuxian Sang Jin berkata kemudian, Gou Chiang Bun Jin sekarang kau boleh menunjukkan semua fakta yang ada Gou Chun Ki tersenyum. Kesatu, Si Oli belum pernah mendengar kalau dalam tata kera kuno ada keharusan makan buah-buahan lebih dulu sebelum minum. Arak adakah saudara sekalian yang mengetahui hal ini? Rupanya Gou Chiang Bun Jin mencurige aku ketua taiket Bun Chu Giok Long segera tertawa dingin seretang Fuxian Sang Jin berseru pula, persoalan semacam ini tak bisa dianggap sebagai bukti, Gou Chiang Bun Jin tentu saja soal ini bukan suatu bukti, sahut Gou Chun Ki sambil manggut-manggut. Kedua, di saat Hoseo Daging Anjing hendak menegak arak tersebut, apa sebabnya kehendak itu dicegah oleh ketua Chu? Ketiga, mengapa pula Chu Chiang Bun Jin menghendaki agar kita semua angkat cawan bersama-sama setelah berhenti sebentar? Serunya, keadaan sudah teramat jelas sekarang hal ini disebabkan dalam arak tersebut telah dicampuri sejenis racun yang amat jahat Sehingga barang siapa meneguknya pasti akan segera mati, itulah sebabnya mereka minta kepada kita untuk angkat cawan bersama-sama, jari tangannya segera diayunkan ke depan, segulung desingan angin tajam pun dengan cepat menyambar salah satu guci arak Hoa Siang yang belum sempat dibuka hingga hancur seketika dan araknya mengalir keluar Dan inilah pembuktianku yang terakhir serunggo cun kilantang Namun Chu Giok Long, Hoa Bok Tot Yang serta Sin Beng tetap duduk tak berkutik dengan senyum dingin menghiasi bibir mereka, sementara kedua orang pengawal mereka pun tetap berjaga di belakang ketiga orang tersebut Tampaklah ketika arak wangi itu meleleh keluar dari guci, segera munculah asap berwarna hijau yang mengepul ke udara Keadaan seperti ini membuktikan kalau dalam arak tersebut memang mengandung racun yang sangat jahat sehingga barang siapa terkena pasti akan binasa suasana di dalam ruangan gedung menjadi sangat kacau Dalam waktu singkat semua orang telah mengepung Chu Giok Long, Hoa Bok Tot Yang serta Sin Beng Bediga di tengah arna Namun ketiga orang tersebut tetap duduk setenang semula, seolah-olah tak pernah terjadi suatu peristiwa apapun di sana Bahkan keenam pengawal yang berada di belakang tiga orang itu pun tetap berdiri tak bergerak di tempat semula Sikap tenang dan mantap yang diperlihatkan orang-orang itu sungguh membuat hati para jago menjadi kagum Sementara itu Fusian Sang Jin telah berkata, Go Chiang Bun Jin, maafkan kelancanganku tadi, rupanya aku telah salah menuduhmu Hwasyo Daging Anjing berteriak pula, andai kata Lipo Usat tidak membongkar siasat jahat ini Mungkin selembar nyawa aku si Hwasyo sudah habis semenjak tadi Di dalam pada itu semua pintu dan jendela ruangan telah ditutup rapat Para jago pun telah mengepung Chu Giok Long sekalian di tengah arna Tampaknya suatu pertarungan sengit segera akan berlangsung Dengan nada cemas, Go Chun Ki berseru Berita kita sudah bocor Besar kemungkinan orang-orang dari Kun Lun Pei, Tai Kek Bun serta Kyo Kiong Bun sudah dihadang pihak partai kupu-kupu Kalau tidak mengapa mereka menyusup ke dalam tubuh kita Aku rasa bala bantuan mereka pasti akan segera tiba Chu Giok Long segera tertawa terbahak-bahak Selanya, ha 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 ha, kalian tak usah khawatir Selain kami tiada bantuan lain yang bakal datang Kalau begitu kalian sudah mengakui sebagai anggota partai kupu-kupu Tegur Fusian Sang Jin marah Chu Giok Long kembali tersenyum Rahasia kami telah dibongkar budak tersebut Rasanya tidak mengaku pun tak ada gunanya lagi HMMM, tak disangka kalian cukup tahu diri Asalkan kalian bersedia membeber keadaan yang sebenarnya Kami pun tak akan terlalu menyusahkan kalian Apa yang ingin kalian ketahui? Tanya Chu Giok Long sambil tersenyum Apa maksud tujuan kedatangan kalian kemari? Kali ini Chu Giok Long mendengus HMMM, pedanyaan semacam ini terlalu berlebihan Dalam buah li serta arak wangi itu Masing-masing telah diberi racun yang berbeda Asal kalian memakannya Tanggung nyawa kalian pasti melayang Inilah maksud kedatangan kami Tapi apakah kalian tak akan menemani kami Untuk mendahar buah li serta minum arak wangi itu Tanya Fusian Sang Jin Itu sih bukan masalah kata Chu Giok Long sambil tertawa Sebab sebelum kemari kami telah minum obat penawar racunnya Jadi biar makan atau minum lebih banyak pun Tak akan berpengaruh apa-apa terhadap kami HMMM, mengapa pula kalian menyaru sebagai ketua Kun Lun Pei Tai Kek Bun serta Kyo Kiong Bun terus terang saja Pihak Kun Lun Pei Tai Kek Bun serta Kyo Kiong Bun belum tiba di sini Mereka pun tidak terjatuh ke tangan partai kupu-kupu kami Bagus sekali Kalau begitu tapi mengapa kalian begitu bernyai untuk menyaru sebagai mereka? Apakah kalian tak khawatir para ketua dari ketiga partai tersebut tiba pada saatnya Serta merusak rencana kalian sambil tertawa Chu Giok Long menggelengkan kepalanya berulang kali Dia berkata Pedanyaan ini benar-benar merupakan suatu masalah yang menggelikan Kami belum pernah mengenal apa artinya takut Setiap persoalan kami hadapi menurut situasi dan kondisi Jadi bagaimana Kera mengatasinya pun kami hanya carikan setelah keadaan di depan mata Di mana sekarang Ui Sikong tanya Fusian Sang Jin marah Tentu saja masih berada di Bukit Kian San Namun sepak terjang Chiang Bun Jin kami ini sukar diramalkan Dan lagi jejaknya pun tidak menentu Bisa jadi ia pun sudah bersedia di sekeliling tempat ini Ucapan mana kontan saja membuat para jago menjadi terperanjat sekali Dengan cepat Fusian Sang Jin berusaha untuk menenangkan hatinya Lalu bertanya lagi apa yang menjadi rencana partai kupu-kupu dengan kedatangannya Di tempat ini ketua partai kami telah mengumumkan ke seluruh dunia Bahwa dalam sebulan kalian semua harus sudah tiba di Bukit Kian San Untuk bersama-sama membicarakan masalah besar Tak nanti ada jago dari dunia persilatan yang sudi mengunjungi Bukit Kian San Serta menyembah iblis sebagai pemimpinnya ketua partai kami pun sudah tahu Kalau tak berakal ada yang datang ke situ Tapi bila usaha kami pada hari ini berhasil dengan sukses Maka bagaimana keadaan selanjutnya pasti akan mengalami perubahan besar Sayang sekali usaha kalian gagal total Jengek Fusian Sang Jin sambil tertawa dingin Mungkin Tian masih melindungi umat persilatan Sehingga tak sampai menderita kehancuran total Cugiyok Long segera tertawa tergelak Hahaha kau jangan terlalu yakin dengan kemampuan sendiri Ketahuilah bagaimana akhir dari situasi hari ini Masih susah untuk diduga mulai sekarang Berkilat sepasang metu Fusian Sang Jin setelah mendengar perkataan itu Hardiknya, kalian harus memperhatikan dulu dengan seksama Setiap orang yang hadir di sini sekarang adalah jago-jago kelas 1 dari dunia persilatan Apakah kalian kira dengan kedudukan kalian berdiga sebagai kaki tangan partai kupu-kupu bisa berbuat banyak terhadap kami? Aku sebagai murid buddha tak ingin melanggar pantangan membunuh Bila kalian tidak terlalu memaksa Kalau begitu kau tak berferniat membunuh kami Tanya Cugiyok Long sambil tertawa Kematian bisa dihindari Tapi ilmu silat mesti dipunahkan Daripada kalian membantu kaum durjana lagi untuk melakukan kejahatan Serta mencelakai umat persilatan Loh Sian Su seru pelajar Rudin Ho Heng tiba-tiba Mengapa tidak kau tanyakan kepada mereka Apa kedudukannya di dalam partai kupu-kupu Aku bisa memberitahukan kepadamu Sambung Cugiyok Long cepat Kami adalah 9 orang pengawal khusus dari 12 pengawal pribadi ketua partai kami Si Kong Fusian Sang Jin segera mengalihkan sorot matanya ke wajah 6 orang yang masih berdiri di belakang ketiga orang itu Lalu bertanya lebih jauh Apakah ke-6 orang itu pun mempunyai kedudukan yang sama dengan kalian berdiga? Ya, memang begitulah Cugiyok Long membenarkan Fusian Sang Jin segera membentak Aku tak peduli apakah kedudukan kalian dalam partai kupu-kupu Asal kamu semua bersedia menerima usulku Yakni memunahkan ilmu silat kalian semua Kalian pun boleh segera meninggalkan Bukit Yol Lemsan Sayang sekali kami tidak terlalu terburu-buru untuk meninggalkan tempat ini Kemudian dengan wajah serius dia pun berkata Kami pun mempunyai usul Apakah kalian bersedia untuk mempertimbangkannya? Cepat katakan Cugiyok Long tertawa Katanya, bila kalian yang hadir dalam Arna sekarang bersedia memunahkan ilmu silat masing-masing Maka persoalan pada hari ini akan kami anggap selesai Kemudian sambil mengalihkan pandangan ke wajah Ngo Chun Ki dia melanjutkan Tapi keadaan bagi budak ini sama sekali berbeda Kami hendak membawanya pulang dan diserahkan kepada ketua partai kami untuk dijatuhi hukuman Fusian Sang Jin menjadi gusar sekali Segera bentaknya Kematian sudah berada di ambang pintu Masih berani amat kalian mengucapkan kata-kata sesumbar Lalu setelah berhenti sejenak Bentaknya keras-keras Tangkap mereka semua hiam imtot yang Ketua Butong P segera melompat maju ke depan seraya membentak Siluman bernyali gede, ayoh cepat menyerahkan diri untuk dibelenggu Tubuhnya segera beranjak cepat ke depan Kelima jarinya dipentangkan dan langsung mencengkeram bahu Chu Giok Long Tiba-tiba Chu Giok Long menarik tubuhnya ke belakang Lalu melepaskan sebuah pukulan ke bawah Gerak serangan yang dilakukan olehnya ini teramat cepat Baru saja ancaman dari hiam imtot yang mengena pada sasaran kosong Tiba bagian tubuhnya tahu-tahu sudah terancam Bahkan jurus serangan yang dipergunakan lawan pun tangguh sekali Mimpi pun hiam imtot yang tidak mengira kalau ilmu silat yang dimiliki Chu Giok Long sedemikian lihainya Tak terlukiskan rasa kaget yang mencekam perasaannya waktu itu Buru-buru dia menjejakan kakinya ke atas tanah melejit setinggi dua kaki ke tengah udara Kemudian berjumpalitan beberapa kali dan balik kembali ke tempat semula Baru menyerang telah dipaksa mundur kembali oleh musuhnya Mau tak mau hiam imtot yang menjadi amat jengah hingga paras mukanya berubah menjadi merah Cepat-cepat dia mencabut pedangnya Situasi di dalam ruangan tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat besar Setelah berdiam diri sekian lama, akhirnya kesembilan orang partai kupu-kupu itu bangkit berdiri Dan membentuk barisan sebuah lingkaran dengan punggung menempel pada punggung Masing-masing orang meloloskan pula senjata andalan masing-masing Di antaranya ada yang mempergunakan golok, ada yang memakai pedang Bahkan ada pula yang memakai sepesang poan keampit Fuxian Sangjin, Hian Imtot Yang, Hwesyo Daging Anjing, Builo Jin, Pelajar Rudin Ho Heng Serta Ketua Hoasan Penggo Chun Ki berdiri mengepung di luar lingkaran tersebut Sementara tiga bersaudara Kim beserta Molim sekalian berempat dan puluhan pendekta sakti dari Sio Lim Pai Mengadakan pengepungan dari lapisan terdepan Jelas suatu pertarungan sengit akan berlangsung setelah saling berhadapan berapa saat Fuxian Sangjin yang pertama-tama melancarkan serangan paling dulu Dengan senjata sekopnya dia melepaskan sebuah sapuan kilat Kesembilan orang jago dari partai kupu-kupu tidak mandah diserang dengan begitu saja Serem tak mereka menggerakkan senjata masing-masing untuk menyambut datangnya ancaman tersebut Maka suatu pedempuran sengit pun segera berkobar selama pertarungan berlangsung Ternyata kesembilan jago dari partai kupu-kupu itu tidak bergeser dari posisinya semula Mereka bersembilan melalu mementuk satu posisi melingkar yang dipertahankan secara ketat sekali Ditambah pula kepandayan silat yang dimiliki orang-orang itu amat lihai Jurus serangannya juga amat tangguh Akhirnya yang terdesak mudur justru para jago dari golongan lurus Lambat laun perasaan Fuxian Sangjin mulai tak tenang Sebab bila keadaan semacam ini dibiarkan berlangsung terus Entah sampai kapan menang kalah baru bisa ditentukan Apalagi ditinjau dari kekuatan lawan yang begitu tangguh Rasanya mustahil bagi pihaknya untuk meraih posisi di atas angin Berpikir sampai di situ Tanpa terasa lagi dia berteriak keras Tahan, tahan dulu mendengar teriakan ini Serempak para jago menarik kembali serangannya dan melompat mundur ke belakang Sementara itu paras muka di hwasyo dagingan jin sekalian telah berubah menjadi murung dan sangat masgul Sebab mereka mendapat kenyataan bahwa ilmu silat yang dimiliki kesembilan anggota partai kupu-kupu tersebut sangat tangguh Sambil tertawa terbahak-bahak Cugiyo Kelong menegur Haaah, 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 haaah Apakah lo Sian Su berentat untuk menerima syarat kami Air muka Fuxian Sangjin pada waktu itu sudah berubah menjadi kaku seperti patung batu Setelah memuji keagungan Seng Buddha Ia berkata, sejak dulu hingga Soekarnak Kaum lulus tak nanti hidup berdampingan dengan kaum sesat Mustahil kami akan menerima syarat kalian Haaah, haaah, haaah Kalau begitu mari kita selesaikan persoalan ini melalui suatu pertarungan sengit Kenapa lo Sian Su tidak melanjutkan serangan mu Fuxian Sangjin mendengus dingin HMMM, kalian hanya mengambil posisi bertahan Sembilan orang turun tangan bersama memang agak sulit ditembusi Maka aku hendak mencari akal lebih dulu sambil mengalihkan sorot matanya ke wajah Ngo Chun Ki Ia segera bertanya, apakah Ngo Chiang Bun Jin mempunyai sebuah pendapat Tempat ini adalah tempat penting bagi pelbagai perguruan besar untuk mengadakan perundingan rahasia Bila kesembilan manusia cecunguk yang berhasil menyelingap masuk kemaripun Tak bisa kita tumpas Jelas kejadian ini merupakan suatu aib untuk kita semua Tapi berbicara sesungguhnya hal ini pun disebabkan kelicikan Benar Fuxian Sangjin menganggut Bila mereka bukan datang secara berkelompok Betapapun lihainya ilmu silat yang mereka miliki Tak nanti sulit bagi kita untuk menumpasnya satu persatu Namun bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terus Kata Ngo Chun Ki kembali Hal ini tak akan memberikan keuntungan bagi mereka Sebab betapapun tangguhnya ilmu silat yang mereka miliki Rasanya mustahil orang-orang itu bisa bertahan terus-menerus selama sehari semalam tanpa berhenti Hei budak busuk mendadak Chu Giok Long berteriak keras Aku hendak menguliti tubuhmu hidup Hidup Ngo Chun Ki mendengus dingin Kembali ujarnya HMMM Dilihat dari sikapnya sudah jelas dia mempunyai pendukung yang lain Fuxian Sangjin yang mendengarkan pembicaraan ini Diam Diam menjadi amat terkejut Katanya kemudian Kalau begitu mungkin mereka memang mempunyai bala bantuan yang segera akan sampai disini Tiba-tiba Chu Giok Long mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 terus terang saja ku beritahukan kepada kalian Tak lama lagi ketua partai kami akan tiba disini Suasana tegang dengan cepat menyelimuti seluruh ruang kulil itu Tiba-tiba Go Chun Ki berbisik kepada Fuxian Sangjin dengan ilmu menyampaikan suara Dalam posisi semacam ini aku rasa terpaksa meski menggunakan kera kaum sesat untuk membersih orang-orang tersebut Maksudmu tanya Fuxian Sangjin Partai kami mempunyai sejenis dupa pemabuk yang bernama Anhun Hyang Sesungguhnya dupa itu khusus dipakai untuk mengawatkan jenazah Setelah mayat diolesi dengan dupa itu maka dalam seratus tahun pun tak bakal rusak Namun dupa ini tak boleh diendus oleh manusia hidup Setelah berhenti sejenak kembali dan melanjutkan Bagi mereka yang mengendus bau dupa ini Ia akan roboh tak sadarkan diri bahkan tiada obat penawar yang bisa memunahkan pengaruh dupa tersebut Akibatnya ia akan jatuh pingsan selama 3 hari lamanya sebelum secara pelan-pelan akan sadar kembali dengan sendirinya Keadaan sudah bertambah gawat sekarang Tampaknya terpaksa kita harus mencobanya Ujar Fuxian Sangjin cepat Tapi setelah termenung kembali dia berkata Kalau memang tak ada obat penawar bukankah kita semuapun Itulah sebabnya aku minta kepada Loh Sians untuk mengabarkan kepada rekan-rekan kita Dengan ilmu menyampaikan suara agar mereka tutup pernafasan dengan cepat Begitu dupaan Hun Hi yang tersebut ku semburkan ke dalam ruangan Nanti baiklah kita bekerja secara terpisah Makin cepat makin baik Untuk beberapa saat suasana di dalam ruangan menjadi hening dan tak kedengaran sedikit pun suara Meski kedua belah pihak masih saling berhadapan namun tak terjadi pertarungan apa-apa Sementara itu Go Chun Ki telah mendekati jendela Agaknya dia pun seretang memberitahukan rencana tersebut kepada para jago Hoa San Pei yang mendapat tugas menjaga di luar gedung Melihat tingkah laku musuhnya, Sugiyo Kelong segera menjengek sambil tertawa bangga HMMM, aku lihat gerak-gerik mencurigakan Hayo rencana busuk apakah yang sertang dipersiapkan sambil tertawa si Hwasyo Daging Anjing berkata Ilmu silat yang kalian miliki memang betul-betul amat tangguh Bila kerjasama kalian dilangsungkan terus Kami sungguh menyerah dan tak tahu apa yang harus dilakukan lagi Itulah sebabnya kami hendak mencari jalan lain Wah, tak nyana kasih Hwasyo cukup bersikap jujur Tapi setelah kami berani datang kemari Berarti permainan busuk macam apapun yang hendak kalian perbuat Kami tak berakal memikirkannya di dalam hati Bagus sekali kalau begitu seru si Hwasyo Daging Anjing sambil tertawa Kita nantikan saja tanggal mainnya Sugiyo Kelong berpikir sebentar Lalu katanya lagi, dalam setengah jam kemudian ketua partai kami pasti sudah tiba di sini Sampai waktunya nanti kalian semua bakal mampu stranpali yang kubur Aku rasa sulit untuk dibicarakan mulai sekarang Jengek si pelajar Rudin Ho Heng Apapun yang dapat diperbuat oleh ketua partai kalian Ketua kami memang tak bisa berbuat banyak Namun paling tidak masih lebih dari cukup untuk menghabisi nyawa kalian semua Padahal waktu itu si Hwasyo Daging Anjing mendapat perintah dari Fusian Sangjin Untuk mengajak lawannya bercakap Cakap tentu saja tujuannya tak lain adalah untuk mengacau konsentrasi Sugiyo Kelong sambil menunggu tibanya saat ketua Ho Asan Pei melepaskan depaan Hun Hyang Kembali si Hwasyo Daging Anjing berkata sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Apakah kalian mempunyai pesan terakhir yang hendak disampaikan Sugiyo Kelong tertawa Lucu benar kau si Hwasyo Siapa bakal mati siapa bakal hidup Toh belum bisa ditentukan mulai sekarang Tidakkah kau merasa bahwa perkataanmu barusan sangat menggelikan Seandainya aku si Hwasyo yang mati Sudah pasti Buddha Maha Pengasih akan menyambut kedatanganku Serta mengajak pulang ke surga loka Sebaliknya kalian yang mampus Sudah pasti Iblis Jahanam yang akan menjemput kalian Pergi ke neraka mendadak Sugiyo Kelong Berpaling seraya berkata Bila dugaanku tidak keliru Tampaknya kalian hendak melemparkan obat beracun terhadap kami Ucapan tersebut sangat mengejutkan hati Fuxian Sangjin Serta Hwasyo Daging Anjing sekalian Tapi sambil tertawa terkekeh Ngo Chun Ki berkata Kelihatannya di antara 12 pengawal khusus ketua partai kupu-kupu Mungkin kau adalah salah satu pengawal kesayangan majikanmu Sebab kau terlalu cerdik Tebakanmu memang tepat sekali Aku kuatir usaha kalian itu bakal sia-sia belaka Omi toh hutukas Fuxian Sangjin cepat Bagaimanapun juga toh Sambil tertawa tergelak Sugiyo Kelong segera menukas Hahaha rencana kalian memang bagus sekali Kemudian sambil berpaling ke arah Fuxian Sangjin Katanya lebih lanjut Ketahuilah kami telah menelan obat penawar dari segala macam racun Terserah racun apa saja yang bakal kalian pergunakan Aku rasa tak akan berguna sama sekali Lebih baik urungkan saja niatmu itu mendadak Terdengar bunyi yang sangat nyaring disusul runtuhnya atap ruangan Bagaikan hujan gerimis Dalam waktu singkat muncullah sebuah lubang besar di atas atap ruangan tersebut Bersamaan waktunya tersebar pula bubuk berwarna kuning ke seluruh ruangan dan menyelimuti setiap ruang gerak yang ada Tanpa mengucapkan sepatah katapun Fuxian Sangjin memutar senjata sekopnya sambil melancarkan serangkaian serangan gencar Hwesyo Daging Anjing, Builo Jin serta pelajar Rudin Ho Heng sekalian tak berani merayal Masing-masing mengeluarkan ilmu simpanannya dan melancarkan serangkaian serangan gencar Cugiyok Long sekalian bersembilan segera tertawa bergelak serintak mereka turun tangan melancarkan serangan gabungan yang sangat tangguh Bagaikan selapis dinding baja yang amat tebal Dalam waktu singkat tenaga serangan dari para jago sudah terbendung sama sekali Tapi kejadian tersebut hanya berlangsung dalam waktu singkat Tau-tau pintu dan jendela ruangan dibuka orang disusul Kemudian satu persatu kawanan jago dari dunia persilatan berlompatan keluar meninggalkan ruangan kuil Berapa kali keluhan terdahan segera bergema dari dalam gedung Ketika diamati lagi dengan seksama Ternyata Cugiyok Long sekalian bersembilan telah roboh terkapar di atas tanah Rupanya Gou Chun Ki telah berpesan kepada anak buahnya agar segera membuka pintu dan jendela Agar rekan-rekan yang lain bisa berlompatan keluar dari ruangan begitu dupaan hunh yang disebarkan Tak lama kemudian kabut kuning dalam ruangan pelan-pelan membuyar dan para jago pun melangkah masuk kembali ke dalam ruangan Sambil tertawa terbahak-bahak hwesyo daging anjing berseru Bagaimanapun juga akan muslihat Ngo Chiang Bun Jin jauh lebih hampuh Nyatanya kawanan siluman itu pada roboh tak sadarkan diri Tapi Gou Chun Ki tidak merasa bangga dengan hasil kerjanya itu Malah kepada Fusian Sang Jin segera desaknya Tempat ini tak bisa didiami lagi Kita harus segera meninggalkannya Pihak Tai Kek Bun sekalian belum lagi sampai di tempat tujuan Tapi kita sudah tergopoh-gopoh harus pindah tempat Andai kata mereka belum habis perkataan dari Fusian Sang Jin diutarakan Dengan kening berkerut Ngo Chun Ki telah menukas Dalam situasi demikian ini kita tak sempat lagi memikirkan masalah seperti itu Ketahuilah bahwa perkataan dari beberapa orang siluman tadi bukan hanya gedak sambal belaka Besar kemungkinan Uisi Kong bakal sampai di sini tak lama kemudian Ya, nampaknya terpaksa kita mesti berbuat demikian Kata Fusian Sang Jin Murung Tetapi setelah memandang sekejap ke arah 9 orang anggota partai kupu-kupu yang tergeletak di atas tanah Ia berkata lebih jauh, bagaimana dengan beberapa orang siluman ini Sudah lama aku si Hwasyo tak pernah melanggar pantangan membunuh Lebih baik biar aku yang menjaga mereka sampai tuntas teriak Hwasyo dagingan jin cepat Kalau menurut pendapat Bo Ampue lebih baik kita punahkan saja ilmu silat yang mereka miliki Ucap Ngo Chun Ki dengan kening berkerut Fusian Sang Jin segera manggut-manggut Katanya kemudian Ya, lebih baik kita turuti usul Ngo Chiang Bun Jin saja Punahkan ilmu silat yang mereka miliki Persoalan ini tak boleh ditunda lagi Kita harus cepat bertindak desak Ngo Chun Ki Sambil berkata kelima jari tangannya segera diayunkan untuk menotok ke atas Nadi penting di tubuh Chu Giok Long Mendadak Pada saat kelima jari tangan Ngo Chun Ki hampir menghajar pada sasarannya Terdengar seseorang mementak dengan suara yang keras bagaikan geledek Tahan bersamaan waktunya terasa segulung desingan angin pukulan menyambar ke depan Dan menghantam tubuh Ngo Chun Ki sehingga mencelat ke tengah udara Jeritan kaget seketika bergema memenuhi seluruh ruangan Ui Sikong, ternyata kau betul-betul telah datang Ternyata dari atas lubang di atap ruangan telah melayang turun sesosok bayangan tubuh Orang itu berperawakan kecil lagi ceking Dia memang tak lain adalah Ui Sikong Ketua partai kupu-kupu sambil tersenyum terdengar Ui Sikong berkata Fusian, tempo hari aku telah mengampuni selembar nyawamu Sudah sepantasnya bila kau tak membalas air susu dengan air tuba Sekarang mengapa kau justru menghimpun kekuatan dari pelbagai partai Serta menyusun rencana untuk mencelakai kau Kemudian setelah berhenti sejenak terusnya Ketahuilah perbuatanmu tak lebih bagaikan belalang menahan pedati Mengadu batu dengan telur HMM Kau hanya mencari kematian buat diri sendiri merah padam Selembar wajah Fusian Sangjin karena jengah Tapi sambil menggigit ujung bibir Ia segera berkata, sejak dulu hingga sekarang Kaum sesat tak nanti bisa menguasai kau melurus Biarpun kau sekarang bernasib baik dan berhasil meraih kemenangan Tapi akhirnya kau toh akan mengalami nasib tragis yang sama tragisnya Dengan nasib leluhur miui tianit di tebing hati duka Mendadak hwesyo daging anjing tampil ke muka lalu menegur sambil tertawa dingin Bajingan tua ui, kenal dengan aku Kenapa jadi kau menantangku jengek ui si kong sambil tertawa HMM, aku memang ingin mencoba kehebatan ilmu silat dari partai kupu-kupumu Tidakkah kau mendengar dari cerita Fusian tentang kemampuanku? Yakinkah kau bisa menandingi diriku jengek ui si kong lagi dingin huuh Bila yang datang hari ini cuma kau seorang Mungkin kau harus mengakui bahwa nasibmu bakal jelek Oh 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 titik sangat tidak beruntung Aku memang datang seorang diri sahut ui si kong sambil tersenyum Sementara itu sekeliling ruangan kuil telah dilapisi kawanan jago silat yang siap berdempur Mereka terdiri dari jago-jago lihai siow limpai, butong pei dan hoa sampai Dari hasil laporan yang diterima dari mereka ternyata diketahui pula bahwa Selain ui si kong memang tidak nampak kehadiran jago-jago lainnya Sementara itu hoesyo daging anjing telah berseru Bajingan tua ui si kong, mari kita coba sampai dimanakah keampuhanmu itu dengan cepat ui si kong menggeleng Aku tidak biasa dengan sistem pertarungan semacam ini Kalau aku mesti berdarung satu lawan satu huuh Selain memakan waktu, juga tak berani sama sekali Lantas pertarungan macam apakah yang kau inginkan? Tanya hoesyo daging anjing tertegun Lebih baik kalian maju bersama-sama saja Agar aku pun bisa menghemat banyak waktu dalam pekerjaan Menghantar kalian pulang ke rumah nenekmu Yang perkataan tersebut benar-benar sombong dan tak kabur Sebagaimana diketahui, jago-jago yang hadir dalam Arna Sekarang rata-rata adalah jagoan kelas satu dunia persilatan Kekuatan yang mereka miliki mana boleh dipandang enteng Tapi Fusian Sang Jin cukup mengedi, dalam hati kecilnya dia percaya Ui si kong memang memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka secara bersama-sama Tampaknya hoesyo daging anjing merasa amat tersinggung dengan ucapan tersebut Dengan penuh hamarah dia berteriak, bajingan anjing, sombong amat kau Lihatlah bagaimana caraku untuk mencabut mawamu sambil menggerakkan tubuhnya Dia siap melakukan terkaman maut ke depan Tiba-tiba Tunggu sebentar kembali terdengar seorang berteriak keras Dari balik lubang di atas atap ruangan Lagi-lagi melayang turun sesosok bayangan manusia Semua orang merasa terkejut sekali dengan kehadiran orang itu Pendatang baru ini memakai kain kerudung muka sehingga tidak terlihat jelas bagaimana kah raut mukanya Hal ini membuat para jago pun tak bisa menduga musuh atau temankah orang yang barusan datang ini Tampak Ui si kong sendiri pun turut tertegun Lalu tegurnya, siapakah kau manusia berkerudung itu tertawa sinis Jengetnya, siapakah aku tak usah ditanyakan dulu Sebentar kau toh bakal mengetahui dengan sendirinya Lalu kepada Hwasyo Daging Anjing dia berkata Bajingan tua ini memiliki ilmu silat yang sangat dasyat Apa yang dikemukakan olehnya tadi memang bukan gedakan sambal belaka Hwasyo Daging Anjing dibikin termangu-mangu oleh ucapan tersebut Dia segera menegur situ sebenarnya siapakah kau Kalau toh bersedia membantu kami, mengapa kau tak muncul dengan wajah aslimu mendadak Builojin tampil pula ke depan, serunya dengan nada terkejut campur girang kau Kau adalah bocah keparat, rupanya kau yang datang teriak Ui si kong pula secara mendadak Sambil menghentakan kakinya ke atas tanah Tanpa banyak bicara telapak tangannya segera diayunkan ke depan Melepaskan sebuah pukulan dasyat ke tubuh manusia berkerudung itu Manusia berkerudung itu tertawa nyaring Dia memutar tubuhnya dengan cekatan meloloskan diri dari ancaman Ui si kong Kemudian tangannya merogoh ke dalam saku dan mengeluarkan sepasang gelang suria rembulan Ketika serangannya gagal mencapai sasaran tadi, Ui si kong sudah merasa terperanjat Apalagi setelah melihat munculnya sepasang gelang suria rembulan yang amat menyilaukan matu itu Dia makin terkesiap lagi sehingga paras mukanya berubah hebat Terjadinya peristiwa ini benar-benar diluar dugaan siapapun Baik ketua Sio Lim Pai Fusian Sang Jin maupun jago-jago lainnya rata-rata sudah tahu Kalau KHO Beng telah terjatuh ke tangan Ui si kong sehingga mengira nasib yang dialaminya Tak akan jauh berbeda seperti nasib KHO yang ciu sekalian Dengan demikian mereka pun tak pernah menyangka kalau pendatang tersebut adalah KHO Beng Seandainya ada yang menduga ke situ pun mereka tak bisa melegakan hatinya dengan begitu saja Sebab biarpun luka keracunan yang dialami KHO Beng telah sembuh Tak mungkin ilmu silatnya mampu menandingi kehebatan Ui si kong Akan tetapi sekarang orang telah dibuat terbelalak matanya dengan mulut melongot Mereka dibuat kaget bercampur tercengang oleh kelincahan KHO Beng dalam menghindari datangnya serangan tadi Terutama sepasang gelang suria rembulan yang diloloskan dari sakunya itu Dalam pada itu Ui si kong telah berseru sambil tertawa seram Heheheheh bocah keparat Masih juga kau tidak memperlihatkan wajah aslimu dengan cepat KHO Beng melepaskan kain kerudung hijau yang menutupi wajahnya Sahutnya dingin Aku memang tidak mempunyai kepentingan untuk merahasiakan identitasku Kenyataan yang terbentang di depan mati saat ini Seketika membuat Fuxian Sang Jin sekalian menjadi tertegun saking kagetnya Sertangkan Molim, Mokim, Rumang serta Hapukim berempat yang berdiri di sebelah sana Segera berteriak bersama Cukong, kau membuat hamba sekalian merasa panik sekali Builo Jin, Hwesyo Dagingan Jin beserta si pelajar Rudin Ho Heng pun merasa sangat kegirangan Namun berada dalam keadaan seperti ini tak sempat lagi mereka untuk berbicara banyak Dengan perasaan terkejut bercampur girang Hwesyo Dagingan Jin segera berteriak sambil tertawa Hei anak muda, kau berani berebut pasar dengan daganganku Buru-buru KHO Beng merangkap tangannya sambil memberi hormat Katanya lembut, saat ini tidak mungkin bagi Bu Ampue untuk memberi salam kepada Ciampue sekalian satu persatu Harap Ciampue sekalian sudi memaafkan Omi Tohut seru Fuxian Sang Jin dengan perasaan gelisah KHO Sicu, kau mesti berhati-hati Ilmu silat yang dimiliki bajingan tua Ui Sikong amat luar biasa KHO, tapi sebelum perkataan itu habis diucapkan Hwesyo Dagingan Jin telah menarik ujung bajunya seraya berbisik Yang datang tak akan bermaksud baik Yang berniat baik tak akan datang Aku lihat kemampuan si bocah muda itu agak berbeda daripada keadaan di masa silam Tapi toh kami baru berpisah selama beberapa hari Bantah Fuxian Sang Jin dengan kening berkerut Bagaimana mungkin, ah-ah-ah-ah Biarpun baru berpisah tiga hari Dalam waktu yang begitu singkat Toh bisa terjadi segala galanya Kata Hwesyo Dagingan Jin lagi seraya tertawa terkekeh-kekeh Akhirnya Ui Sikong mengangguk Ya, perkataan Anda memang benar Sambil mengalihkan perhatiannya ke tengah harna Ketua Sio Lim Pai ini segera mundur tiga langkah ke belakang Sementara itu, Ui Sikong dengan sorot matanya yang tajam Masih juga mengawasi setiap gerak-gerak KHO Beng dengan seksama tanpa berkedip Sebaliknya kini KHO Beng telah berdiri angkuh di tengah harna Sepasang gelang surya rembulan yang berada di genggamannya telah siap melancarkan serangan Mematikan, tiba-tiba dia menegur Hei bajingan tua, kenapa kau tidak melancarkan serangan Sambil tertawa dingin Ui Sikong menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya, aku telah terjebak di daam perangkap kalian yang diatur secara licik Pertarungan semacam ini sudah sama sekali tak berarti bagiku HMM Itu kan hanya alasanmu serta usahamu untuk memfitnah orang lain Semaunya sendiri jengek KHO Beng dingini Hahahaha Maaf kalau aku akan berbicara secara berterus terang Tiba-tiba Builo Jin berseru sambil tertawa tergelak Buru-buru KHO Beng berseru Tentunya Ciam Pue mempunyai suatu pandangan yang adil Builo Jin mengangguk kembali katanya sambil tertawa Seandainya situa Ui tidak menyinggung soal perangkap yang licik Sebetulnya aku pun enggan banyak berbicara Tapi setelah dia mengemukakan hal semacam itu Aku jadi tak tahan untuk membungkam diri saja Siapa kau bentak Ui Sikong marah Aku disebut orang Bui Selama ini dianggap orang sebagai salah satu Di antara tiga tokoh aneh dunia persilatan Padahal aku merasa tak berkemampuan semacam itu Ui Sikong segera tertawaanku Huuuh Dengan kemampuan macam dirimu dianggap sebagai satu Di antara tokoh aneh di dunia persilatan Aku lihat daratan Tionggoan memang benar-benar Sudah tak ada orang pandai lagi Kebesaran dan kehebatan ilmu silat dari pelbagai partai di daratan Tionggoan Jauh sekali berbeda dengan kebusukan dan kelicikan partai kupu-kupu kalian Biarpun sekarang Anda berniat menginjak-injak daratan Tionggoan kami Dengan mengandalkan kelicikan dan keburukan tersebut Akhirnya toh partai Anda tak akan lolos dari kehancuran dan kemusnahan total Sambil menggigit ujung bibirnya Ui Sikong segera mendengus Siapa bakal menang dan siapa bakal kalah Kenyataan di depan matalah yang bakal menentukan Apa artinya berbicara kosong tanpa fakta HMM Mengunggul-unggulkan diri sendiri tanpa ada kenyataan Hanya menimbulkan perasaan gelis saja dalam hati kecilku Berkilat sepasang metobobilogen Segera katanya lagi Sekarang aku ingin membicarakan pihak manakah yang sebetulnya paling sering mempergunakan akal busuk Untuk menjebak orang setelah berhenti sejenak dengan suara dalam hardiknya 17 tahun berselang Siapakah yang telah menyamar sebagai diriku untuk mengadu doma pihak perkampungan Hwi Im Cheng Dengan pelbagai partai dalam dunia persilatan Apakah perbuatan biadab semacam itu pun bukan terhitung Suatu tipu muslihat yang amat licik dan keji merah padam Selembar wajah Ui Sikong karena jengah Ia segera tertawa seram Aku belum pernah melangkah masuk ke daratan Tionggoan Jangan lagi menyamar sebagai dirimu Bahkan siapakah kasih tua bangkap pun sama sekali Tidak ku ketahui Bu Ilojin segera tertawa tergelak Ha 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 Betul, mungkin saja memang kau tidak kenal diriku Tapi kau tak bisa melepaskan diri dari tuduhan sebagai dalang atau otak Dari semua peristiwa yang telah terjadi Karena putrimu yang memimpin semua kejadian ini Sesudah berhenti sejenak Dengan suara berat kembali dia meneruskan Membuang jauh persoalan yang telah silam Mari kita singgung kembali peristiwa yang terjadi hari ini Tiba-tiba Ui Sikong membentak marah Lebih baik tutup bacotmu dan segera menggelinding pergi dari situ Kejadian apa yang bisa dibicarakan pada hari ini Bu Ilojin tertawa dingin Kau menjadi marah karena tak berani menghadapi kenyataan yang berada di depan mata Sambil menunding ke arah sembilan orang yang tergeletak di atas lantai Ia meneruskan, bukankah mereka bersembilan adalah anggota partai kupu-kupu mu yaa betul Mereka adalah sembilan di antara dua belas pengawal pribadiku Bu Ilojin kembali tertawa tergelak Hahaha asal kau bersedia mengakui saja sudah bagus Nah, coba kau perhatikan dandanan mereka itu HMM bukan saja telah menyamar sebagai ketua partai besar Mereka pun berniat meracuni kami semua dengan arak serta buah liberacun Apakah tindakan semacam ini bukan termasuk suatu perbuatan licik dan keji Serta memalukan aku tidak mengakui sebagai dalang dari peristiwa tersebut Bantah uisi kong sambil menggeleng HMM jadi kau berniat menyangkal kenyataan ini Jengek Bu Ilojin sambil tertawa dingin Aku sama sekali tidak menyangkal Tapi ide semacam ini bukan timbul dari benahku Setelah memandang sekejap sekitar ruangan Dia berkata lebih jauh Perintah yang ku berikan kepada mereka adalah menawan hidup Hidup atau membunuh habis kalian semua Jadi serta mencampuri arak dengan racun Hanya merupakan ide serta prakarsa dari mereka pribadi Malah untuk perbuatan tersebut Aku pun berniat menjatuhkan hukuman kepada mereka Mendadak pelajar Rudin Ho Heng berseru kepada Bu Ilojin Orang ini sangat licik dan berakal Busuk perkataannya tak dapat dipercaya Apa gunanya Anda banyak berbicara lagi Dengannya Bu Ilojin tertawa tergelak HMM perkataan ini memang sangat tepat Aku tak akan banyak berbicara Dalam pada itu KHO Beng telah menggetarkan Sepasang gelang suria rembulannya Sambil membentak pula Bajingan tua Tibalah saatnya bagi kita untuk menentukan siapa yang lebih hunggul Di antara kita berdua Ui Sikong berpaling dan memandang sekejap ke arah Sembilan orang anak buahnya yang terkapar di atas tanah Lalu jawabnya seraya menggeleng Setelah kesembilan orang anak buahku jatuh pecundang di tangan kalian Maka dalam peristiwa kali ini Anggap saja partai kupu-kupu kami telah menderita sebuah kekalahan besar Pedikaian dia antara kita berdua lebih baik diselesaikan lain waktu saja Jadi kau bersedia mengaku kalah jenge KHO Beng sambil tertawa dingin Ui Sikong tertawa getir Aku bukan termasuk orang yang tak berani mengakui kekalahan Apalagi mereka bersembilan masih berada dalam keadaan tak sadar Biarpun aku enggan mengakui pun terpaksa harus mengakuinya juga Kalau toh sudah mengaku kalah Berarti kau harus menerima syarat yang diajukan pelbagai partai besar Mendengar ucapan tersebut Ui Sikong segera tertawa tergelak Haa 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 Kalau persoalan itu mah tak mungkin akan kulakukan Aku bisa mengaku kalah hanya disebab kap ke sembilan Anak buahku telah jatuh tak sadarkan diri Tapi kalau aku harus menandatangani surat perjanjian Dengan para perguruan dan partai besar dari daratan Tionggoan HMM hal tersebut merupakan sebuah lelucon yang amat besar Lantas apa yang kau kehendaki Desak KHO Beng dengan suara dingin Ui Sikong berpikir sebentar Lalu tanyanya Racun apakah yang mengeram di tubuh ke sembilan orang itu Dan siapa pelakunya Sambil tertawa dingin Ngo Cun Ki segera menjawab Partai Hoa San Pei yang telah melakukan hal tersebut Mereka sudah terkena dupaan Hun Hiang kami Partai Hoa San Ui Sikong Termenung sebentar Lantas apa kedudukanmu di dalam partai Hoa San Pei Terus terang saja aku katakan Nonamu adalah seorang ketua Hoa San Pei Saat ini kata Ngo Cun Ki tertawa hambar Meledaklah gelap tertawa yang amat keras dari bibir Ui Sikong Serunya Tak aneh kalau partai besar di daratan Tionggoan Tak bisa berkembang dengan pesat HMM Masa seorang budak ingusan pun diangkat sebagai ketua Hoa San Pei Sampai dimanakah kemampuan partai besar yang ada Rasanya tanpa dilihat pun sudah jelas Ngo Cun Ki sama sekali tidak menjadi gusar Malah katanya lagi sambil tertawa Ketika Hoa Bok Lan memimpin pasukan perang Liang Hang Giok menjebol pertahanan musuh Bukankah mereka pun masih seorang budak ingusan Tapi di dalam kenyataannya mereka adalah pahlawan wanita yang mampu melakukan pekerjaan besar Tidakkah anda merasa bahwa ucapan muta dikelewat kasar dan tak kabur berkilat sinar tajam Dari balik Matu Ui Sikong setelah mendengar perkataan itu Ditatapnya wajah Ngo Cun Ki tajam-tajam Lalu tegurnya sambil mendengus An Hun Hi yang termasuk dalam jenis racun yang manang Go Cun Ki tertawa-tawa Sebetulnya dupa An Hun Hi yang khusus dipakai untuk mengawatkan jenazah manusia Hanya disebabkan keadaan terpaksalah kami telah mempergunakannya tadi Padahal dupa tersebut sama sekali tidak mengandung racun Tapi berhubung bau harumnya memiliki ciri khas tersendiri Maka orang yang menghirupnya akan-akan menderita kebobolan di dalam urat sarafnya Itulah sebabnya mereka baru akan mendusin tiga hari kemudian Tanpa pengobatan apa-apa Ui Sikong tertawa paksa Aku tak ingin menyelidiki soal ini lebih jauh Apa mereka bersembilan bisa diserahkan kembali kepadaku Untuk dibawa pulang mendadak KHO Beng berseru Biarpun bukan aku yang menawan kesembilan orang tersebut Tapi aku dapat berunding dengan para Ciam Pue dari partai-partai besar Untuk menjamin keselamatan mereka hingga tiba di Bukit Cian San Namun untuk itu kami pun mempunyai sebuah syarat Sambil menggigit di Birui Sikong berteriak Selama hidup belum pernah aku merasa diancam seperti ini Apa syaratmu itu? Ayuh cepat katakan bebaskan Enciku bersama kedua orang dayangnya dan Nonat Shin Serta kakek tongkat sakti sekalian Sambil tertawa Ui Sikong menggelengkan kepalanya berulang kali Dia berkata Kesembilan orang ini tidak memcunyai nilai strategis setinggi orang-orang yang kau tuntut Itu jadi kau menolak bentak KHO Beng Gusar Ui Sikong tertawa seram Mereka bersembilan sesungguhnya telah melanggar peraturan partai kami Kesatu, mereka berani membangkang perintah dengan melakukan tugas menurut ide sendiri Kedua, partai kami tidak memperkenankan anggotanya melakukan pekerjaan yang gagal Kegagalan mereka berarti kegagalan diri sendiri Karenanya biarpun aku membawa mereka pulang ke markas Paling banter orang-orang itu hanya akanku hukum mati saja Tentu saja aku merasa rugi besar bila dipakai menukar rencimu sekalian Lantas apa yang kau kehendaki sekarang mentak KHO Beng Pelan-pelan Ui Sikong maju dua langkah ke depan Bagaikan di sekelilingnya tak ada orang lain Dia berkata Sekarang aku hendak menghukum kesembilan orang anak buahku Lebih dulu menurut partai ku Kemudian kita baru menyelesaikan persoalan yang lain Dan begitu selesai berkata Sepasang telapak tangannya segera diayunkan bersama ke depan Bersambung ke jilid 38